Kita awal informasi lensa dunia dari Asia Barat Pemirsa ada 6 orang yang tewas akibat serangan bom di Yaman. Selain korban tewas, ada ratusan lainnya korban luka-luka. Petugas medis dan militer berjuang keras mengevakuasi para korban ledakan bom di Aden, Yaman. 6 orang dilaporkan tewas seketika. Sedangkan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban luka dilarikan ke Rumah Sakit Internasional yang dikelola oleh Jerman. Serangan bom dilakukan oleh pemberontak Hoti di saat militer Yaman tengah menggelar parade. Sekitar 8.000 tentara ikut serta dalam parade itu. Kepala Intelijen Yaman turut menjadi sasaran dalam serangan ini. Serangan bom kelompok Hoti ini menggunakan pesawat mirawak atau drone. Diduga, Iran menyokong alat tempur kelompok Hoti di Yaman.